Kompas TV, independen, terpercaya. Halo selamat pagi, saudara apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali, saya Wafi Kasisa bisa kembali punya Pak Anda dalam program inspiratif Sapa Susa di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara tanggal 23 Juli diperingati sebagai hari anak nasional. Momentum ini sebagai pengingat bahwa anak patut untuk mendapatkan haknya. Organisasi maupun komunitas peduli anak sudah sangat banyak dan muncul dengan berbagai program kerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi ibu dan juga anak. Salah satunya adalah Sobat Lemina yang merencanakan kegiatan festival anak. Lalu seperti apa konsep dan juga rangkaian acaranya? Hal ini akan kita bahas bersama dua narasumber kami yang saat ini sudah hadir di Studio Kompas TV. Baik langsung saja saudara, kita Sapa ada Faisal Nur Syarif, koordinator festival anak Makassar dari komunitas Sobat Lemina. Halo. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat baik, selain Faisal juga ada satu narasumber juga yang hadir di Studio Kompas TV saat ini saudara yaitu Nur Fitriyana, koordinator divisi Edutainment dari Festival Anak Makassar 2023. Halo Fitri. Halo Kak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan komunitas Sobat Lemina. Sebelumnya saya ke Faisal terlebih dahulu bisa dijelaskan komunitas ini memang awalnya dikenal begitu dengan komunitas yang konsen pada pemberdayaan ibu dan anak. Bisa dijelaskan secara detail komunitas ini seperti apa? Jadi Sobat Lemina itu adalah komunitas bagian dari yayasan, nama yayasannya itu Yayasan Lembaga Mitra Ibu dan Anak. Jadi sejak tahun 2010 itu memang Lemina dan Sobat Lemina itu sudah konsen ke bidang ibu dan anak, khususnya ke pendidikan dan kesehatan ibu dan anak. Dan beberapa program-program juga dari kami banyak menyasar ke ibu dan anak, seperti ke sekolah atau langsung ke orang tua-orang tua siswa. Oke, jadi betul-betul pemberdayaan kepada ibu dan anak. Saya kemudian ke Fitri. Fitri, Anda melihat begitu sebenarnya komunitas ini apa yang mulai terbelakangnya? Apakah memang masalah-masalah yang terjadi di lapangan, masalah terkait dengan ibu dan anak cukup banyak ditemukan di Indonesia? Ya, sebenarnya kembali lagi ke visi dari PD Sobat Lemina itu sendiri. Visinya itu lebih kepada untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Jadi fokusnya itu memang seperti yang dikatakan sama KICEL tadi, ada mengenai terkait edukasi, kesehatan dan sebagainya. Di Lemina itu sendiri itu sebenarnya karena dia berbasis prinsipnya kerelawanan, jadi banyak-banyak merekrut kerelawan untuk turun langsung mendampingi kegiatan-kegiatan berkaitan ibu dan anak. Nah, di Sobat Lemina itu sendiri itu ada 8 ya, 8 kegiatan kerelawanan yang nantinya itu akan dilaksanakan oleh teman-teman relawannya yang sudah menjadi bagian daripada Sobat Lemina. Yang pertama itu adalah ada yang namanya program edukasi pencegahan kekerasan seksual pada anak, yang biasanya kalau kakak-kakak relawan Lemina itu biasanya panggilnya ASB ya sebutannya. Jadi itu edukasi untuk pencegahan kekerasan seksual untuk anak kelas 1 sampai kelas 6 sekolah dasar. Kemudian yang kedua ada program yang namanya manajemen keberusahaan menstruasi, itu edukasi tentang menstruasi untuk tidak hanya perempuan saja tetapi laki-laki dan anak perempuan yang belum menstruasi di edukasi juga. Tapi ini memang khusus untuk kelas 4 sampai kelas 6 sekolah dasar. Kemudian idea yang ketiga itu nulis bareng Sobat, itu edukasi literasi, itu edukasi untuk anak-anak 4 sampai kelas 6S. Kemudian idea basuh juga itu bantuan pendidikan ya untuk donor dan sebagainya. Kemudian peningkatan kapasitas relawan ini yang menarik. Jadi teman-teman yang direkrut menjadi relawan Lemina yang kami sebut Sobat itu nanti di Lemina itu akan ada yang namanya kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitasnya mereka. Kayak nolis brok, kemudian kayak ikut TOT edukasi MKM dan lain sebagainya. Termasuk yang ini nih, festival anak Mekasa yang nanti akan diadakan juga gitu. Ada 8 program yang dilaksanakan di Sobat Lemina sendiri, Kak. Jadi beragam kegiatan dan juga program yang teman-teman dari Sobat Lemina tadi lakukan. Sebenarnya sejak kapan, sudah berapa lama program-program tadi sudah berjalan? Kalau di Lemina sendiri itu mulai berkegiatannya itu di tahun 2009, dari situ mulailah berkegiatan sampai di 2023. Jadi sudah ada berkegiatan sama dengan sekolah, beberapa sekolah, mitra juga ya Kak Ical ya. Beberapa dengan mitra juga dilaksanakan dan melibatkan berbagai relawan yang latar belakangnya berbeda nih. Mulai dari mahasiswa, ada yang sudah bekerja, dari usia yang berbeda-beda juga gitu, seperti itu. Baik, saya kemudian ke Faisal. Faisal, sebelumnya di Sobat Lemina ini kan beragam tuh. Ada pendidikan, kesehatan, sosial. Apakah juga melakukan kolaborasi dengan komunitas lain atau lembaga lain untuk bisa sama-sama menjalankan programnya biar lebih baik lagi? Oke, untuk kolaborasi, Lemina itu sudah banyak sekali melakukan kolaborasi kan dengan entah itu komunitas atau lembaga, dan salah satunya juga dengan pemerintah. Jadi sejak tahun 2017, Yayasan Lemina sudah kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan dengan bantuan dana dari UNICEF untuk menjalankan program PHBS, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, untuk di sekolah. Dan kalau komunitas itu, kami sudah banyak sekali melakukan kolaborasi, seperti komunitas KPAJ, komunitas Serowes yang akan nanti juga ada di FAM 2023, serta kalau lembaga-lembaga kami biasa berkegiatan dengan bakti, seperti itu Kak. Untuk kolaborasi-kolaborasi masih ada sangat banyak lagi komunitas dan lembaga yang kami ajak untuk kolaborasi. Yang menariknya komunitas Sobat Lemina ini bukan hanya fokus pendidikan, tapi tadi ada kesehatan dan sosial juga. Dari beragamnya konteks yang teman-teman, begitu isu yang teman-teman angkat nih, dari relawan sendiri dengan beragam lapor belakang tadi, sejauh ini relawan dari Sobat Lemina sudah berapa banyak? Sudah berapa banyak? Kalau relawan sih yang terdaftar, kalau yang terdaftar di web itu sudah lebih 100 sih Kak, kalau memang dari tahun 2010 yang sudah daftar ya, tuman kalau, kan kalau relawan kesibukan yang bisa gitu. Jadi kalau dilihat dari angka atau datanya, sudah lebih dari 100 sih Kak, relawan yang sudah bergabung di sini, di Lemina. Dan menariknya Sobat Lemina sempat disinggung oleh Fitri tadi juga, ada pemberdayaan untuk relawan. Nah, bentuk-bentuk pemberdayaan yang diberikan bagi relawan ini sebelum kemudian terjun di lapangan, untuk bisa membantu adik-adik yang ada di lapangan, seperti apa? Di ikut sertakan ya, kan kemarin itu ada beberapa kegiatan daripada Lemina itu bekerjasama dengan mitra, jadi relawan-relawan yang sudah direkrut itu nanti diajak nih untuk bergabung di kegiatan-kegiatan program, misalnya ikut training of trainers dari MKM, PHBS, ataupun dari lingkar lemaja dan lain sebagainya gitu. Nah, selain itu di Sobat Lemina itu sendiri, selain merekrutnya teman-teman relawan itu, misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan ini, contohnya kalau butuh desain dan lain sebagainya itu, akan diadakan oleh Lemina itu sendiri itu kayak pelatihan desain, pelatihan fotografi, kemudian kayak pelatihan bagaimana cara bikin di kanva dan lain sebagainya, bagaimana cara menulis. Jadi nanti pembicara-pembicaranya itu akan diundang oleh dari Lemina itu sendiri itu, supaya bisa nih bantu nih teman-teman relawan itu peningkatan kapasitas. Yang terakhir itu diundang para penulis, kalau anda salah itu, untuk kebutuhan penulisan human interest story, yang untuk buku-buku his dan lain sebagainya, dan banyak sekali yang diberikan oleh Lemina untuk peningkatan kapasitas relawannya. Peningkatan kapasitas relawan untuk berdaya sama-sama. Baik, tadi juga sempat disinggung terkait dengan Festival Anak Makassar 2023, dan nanti akan diselenggarakan pada 23 Juli mendatang. Kita akan membahasnya, Sudara, seperti apa konsep dan juga rangkaian acaranya. Kami akan lanjutkan selesai jendal berikutnya. Kompas TV Rumah Pemilu Seru-seruan memang paling pas bareng Teman Akhir Pekan. Mulai dari berbagi informasi, Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik di sana. Mau makan-makan enak juga boleh. Montas. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, Teman Akhir Pekan, bersama Kompas TV. Kompas TV Rumah Pemilu Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh, dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Saya dengar permintaan maaf yang benar-benar bekinnya para jenderal. Sekarang, kita mengingatkan penguasa. Menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo. Menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Pencermati Indonesia dengan bijak dari kacang mata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu metode forum live di Kompas TV. Terima kasih ada masih menyaksikan sapa sel-sel saudara di Kompas TV independen terpercaya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangannya bersama teman-teman dari Sobat Levina. Tadi di segmen sebelumnya sempat disinggung. Nanti tanggal 22 Juli mendatang di Kota Makassar akan diadakan Festival Anak Kota Makassar. Saya ke Kaka Faisal terlebih dahulu. Bisa diceritakan, Kak, tema dari acara nanti ini Festival Anak Makassar seperti apa? Jadi untuk tema Festival Anak Makassar 2023 itu kita mengangkat tema Lestari dalam Peragam Budaya. Jadi yang mau kita angkat adalah ada dua poin, Kak, yang akan kita angkat. Pertama dari budayanya sendiri, poin budaya akan kita angkat melalui dari dekor venue, terus dari pentas-pentas anak-anak yang bakalan ada di Festival Anak. Yang kedua adalah Lestari. Jadi kita mau mengangkat isu lingkungan. Nah di Festival Anak nanti itu akan ada bud yang berkegiatan untuk recycle barang-barang yang sudah jadi sampah di rumah. Nah nanti anak-anak akan diajar bagaimana cara mengolah sampah-sampah yang ada di rumah untuk bisa dijadikan barang yang bisa berguna lagi. Untuk kedepannya segitu, Kak. Untuk temanya. Baik, dan memang sebelumnya Festival Anak Makassar ini memang sudah rutin gitu ya dilakukan oleh teman-teman Sobat Lemina dua tahun sekali ya. Saya dengar ininya. Dan saya kemudian ke Fitri. Fitri, seperti apa kemudian tahun ini yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya soal Festival Anak Makassar sendiri yang akan diadakan oleh teman-teman Sobat Lemina? Oke, yang bedanya dari tahun-tahun sebelumnya ini lebih banyak pojoknya, lebih banyak kegiatan-kegiatannya. Seperti yang tadi di Festival Anak Makassar 2023 itu tidak hanya nanti kita ada kegiatan yang berkaitan dengan permainan tradisional, kuis, dan lain sebagainya. Nanti kan kebetulan saya koordinatornya untuk pojok edukasi dan hiburan. Di pojok itu ada 10 pojok, 5 pojok itu bekerjasama dengan komunitas dan lembaga. Misalnya untuk pemilihan jenis sampah nih, sampah organik atau sampahan organik untuk anak-anak itu kerjasamanya dengan komunitas di Rowes Makassar. Kemudian ada konseling mengenai Gizi dan sebagainya kerjasama dengan kampus Selewangan Maros. Kemudian nanti kita juga ada pengenalan tentang permainan-permainan tradisional melalui komunitas Sobat Budaya. Kemudian untuk edukasi mengenai hak-hak anak itu nanti ada lembaga bantuan hukum juga. Kemudian ada juga perpusatkan ibu dan anak yang nanti berperan sebagai mengambil peran untuk storytelling, mendongeng, dan lain sebagainya. Jadi selain komunitas itu melakukan edukasi, ada konsepnya itu bermain juga. Nah di situ program-program yang dari lembaga itu sendiri yang kayak manajemen kebedaan dan menstruasi, NBS dan sebagainya itu ada memang pojoknya tersendiri. Jadi anak-anak itu mulai dari anak paut sampai nanti usia 18 tahun atau SMP itu bisa semua ikut bergabung di pojok-pojok edukasi dan hiburan ataupun berpartisipasi di kegiatan-kegiatannya farm lainnya. Lokasinya di mana? Lokasinya di Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam itu mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Tanggal 22 Juli mendatang dan ini bebas ya untuk diakses semua kalangan, semua masyarakat yang ingin kemudian menikmati rangkaian acara. Dari sekian banyak nih rangkaian acara yang tadi teman-teman sudah sebutkan, apa kemudian impact atau kemudian dampak yang teman-teman rasa ini perlu untuk bisa sama-sama kita wujudkan? Jadi untuk dampaknya sesuai dengan harapannya untuk festival anak Makassar ini, harapannya adalah anak-anak bisa mendapatkan haknya, anak-anak bisa bermain lagi, anak-anak bisa belajar tentang hal-hal yang mungkin, mungkin saja itu tidak didapatkan di sekolah, tapi kami bisa memberikan pelajaran-pelajaran untuk anak-anak. Selain itu kami juga dengan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, nanti akan ada pendaftaran untuk kartu Indonesia, kartu identitas anak. Jadi untuk orang tua-orang tua yang ingin membuat kartu identitas anak bisa datang ke festival anak nanti. Selain itu ada juga untuk mengukur tinggi dan berat anak dengan bekerjasama dengan Kampus Salaman Maros. Jadi selain dari hiburan, edukasi, ada juga dari sisi kesehatan dan sosial anak-anak. Iya, jadi memang satu festival dengan konteks yang beragam khusus untuk memperdayaan anak-anak bisa kita wujudkan begitu ya. Saya kemudian ke Fitri, tadi sempat disebutkan kalau ada kartu identitas anak yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan begitu ya. Seberapa penting sih anak itu untuk punya kartu identitas? Kalau seberapa penting anak itu perlu ada identitas itu lebih kebeda kita kembalikan ke hak-hak anak ya. Salah satu hak anak itu adalah pendapatkan identitas. Kemungkinan besar itu di Kota Makata itu masih ada ditemukan anak-anak yang belum ada identitasnya. Jadi untuk memperingati Hari Anak Nasional ini, paling tidak dari Sobat Limina itu menawarkan ayo sama-sama kita memanfaatkan Hari Anak Nasional itu untuk memberikan hak anak. Salah satunya itu adalah mendapatkan identitas. Jadi nanti kita semua ya Kak Ijal ya nanti mengajak seluruh masyarakat yang tinggal di Kota Makassar untuk yang belum punya identitas anak itu untuk datang nanti di kegiatan kita di tanggal 22 Juli hari Sabtu ini. Dan harapannya tentunya semoga makin banyak masyarakat yang bisa sadar begitu ya bahwa anak-anak itu juga punya hak yang harus kita penuhi bersama. Dan tadi juga sempat ada yang menarik permainan tradisional. Ya teman-teman melihat dari Sobat Limina memang di Makassar apakah kita juga sudah mulai begitu meninggalkan permainan tradisional ini? Ya untuk permainan tradisional dengan perkembangan zaman yang sekarang ya Kak, untuk permainan tradisional itu mungkin akan sangat sulit didapatkan lagi untuk di Kota Makassar. Beberapa komunitas yang mencoba untuk mempertahankan kelestarian dari permainan-permainan tradisional itu. Kita undang lagi supaya permainan tradisional itu muncul lagi di permukaan anak-anak yang sekarang sudah bisa tahu lagi nih, ada nih permainan tradisional dari Makassar yang seru-seru. Seperti itu Kak, yang bisa dimainkan bersama entah itu sama teman atau sama keluarga. Baik, dan Fitri bentuk-bentuk permainan tradisional apa saja nantinya yang akan dihadirkan? Oke, bentuk-bentuk permainan tradisional itu ada congkla, ada bakia, kemudian itu kalau permainan tradisional itu tidak hanya dalam bentuk benda ya, nanti kan kita akan bikinnya itu ada yang namanya pojok reasi anak. Jadi pojok reasi anak itu kita akan menyiapkan layang-layang nih, layang-layang kan bagian dari tradisi tradisional juga kan. Dan nanti di atas layang-layangnya itu bisa anak-anak itu fantastikal berkaitan dengan budaya, bisa dari makanan berkaitan dengan makanan tradisional, baju adat, rumah adat, dan sebagainya. Jadi itu lebih kepada kita mau mengedukasi anak-anak ini bahwa kalau kita mau belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan tradisional itu tidak hanya kita bisa melihat secara langsung, bermain secara langsung, tapi di farm itu nanti itu kita bisa lihat loh, ini kita dalam berbagai media edukasi yang anak-anak nanti... Seru-seruan memang paling pas bareng Teman Akhir Pekan. Mulai dari berbagi informasi... Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. Hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik di sana. Mau makan-makan enak juga boleh. Montas. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, Teman Akhir Pekan bersama Kompas TV. Kompas TV Rumah Pemilu Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh, dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Tanggung jawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawaban. Bapak malu gak sih? Saya dengar permintaan maaf yang... Benar kebeti yang para jenderal. Sekarang, ini untuk diri. Kita mengingatkan penguasa. Menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo. Menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacang mata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum, live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan sahabat sosial saudara di Kompas TV, independen dan terpercaya. Kita akan lanjut lagi berbincang bersama Faisal dan juga Fitri dari komunitas Lemina. Dan saudara, tadi di segmen sebelumnya sempat kita bahas soal konsep dari Festival Anak yang akan diselenggarakan 22 Juli mendatang di Benteng, Rotterdam. Selain masalah pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, apakah ada hal-hal lain juga yang ingin teman-temannya gitu bisa memberikan edukasi yang lebih luas lagi kepada masyarakat, Faisal? Oke, jadi untuk di Festival Anak Makassar 2023 ini, kami juga berkolaborasi dengan Perserikatan Orang Tua Anak Autis Makassar. Jadi di sana itu untuk anak-anak yang difabel, khususnya autis, bisa self-check autism di sana. Jadi untuk orang tua yang punya anak autis atau difabel bisa ke sana. Terus selain itu, di acara juga kami bekerjasama dengan SLB Huda Al-Hashim. Jadi SLB juga akan ada nanti di sana, di Festival Anak 2023. Karena kami mengusung tema inklusif yang akan kami angkat juga agar semua masyarakat, semua kalangan, semua golongan itu bisa datang ke Festival Anak 2023. Baik, keren ya kolaborasinya betul-betul melibatkan banyak pihak yang bisa sama-sama untuk memperdayakan anak-anak kita. Saya kemudian ke Fitri. Fitri, bentuk dukungan sendiri dari pemerintah Kota Makassar, apakah ada juga untuk Festival Anak ini? Bentuk dukungannya itu sendiri, Kak Ica, lewat itu ya, identitas anak. Kemudian kita kerjasama juga dengan perpustakaan ibu dan anak itu. Itu salah satu bentuk dukungannya, termasuk tidak hanya komunitas saja. Nanti juga kita kerjasama dengan kampus-kampus itu adalah bagian daripada oh, kita tidak hanya mengajak dari pihak-pihak komunitas, tapi ada loh nanti dari teman-teman dari mungkin dari perguruan tinggi, dan lain sebagainya, mengajak mahasiswa untuk turut serta gitu. Jadi, insya Allah bakalan banyak berkolaborasi dan ramai nanti di hari Sabtu. Secara umum, khusus untuk komunitas Lemina, bentuk dukungan apalagi yang kemudian bisa sama-sama diberikan oleh pemerintah untuk Sobat Lemina, supaya bisa lebih banyak lagi anak dan ibu yang bisa berdaya? Untuk keberlanjutan, mungkin kita diharapkannya selesai kegiatan Festival Anak Makassar. Jadi, edukasi dan pembelajaran yang didapatkan anak-anak itu tidak hanya mereka dapatkan tok di Festival Anak Sajin, nanti kita harapnya itu mereka bisa melakukan edukasi mandiri ke teman-temannya, ke keluarganya, ataupun ke teman-temannya gitu. Karena untuk program dari Paidia Lemina itu sendiri itu tidak hanya kami melakukan edukasi menggunakan media edukasi yang ada pada saat itu saja, kami juga bisa mengajak di sini, Paidia para peserta atau anak-anak, ibu dan sebagainya itu ada loh media edukasinya Lemina yang bisa di-download secara gratis, bisa melalui buku, bisa melalui flashcard dan sebagainya itu di Instagramnya Sobat Lemina ataupun di website-nya Sobat Lemina. Jadi, untuk edukasinya itu sendiri itu diharapkan ke depannya itu bisa berkembang keberlanjutan ya, ya Kak. Jadi, tidak hanya didapatkan di PAM itu sendiri, tapi setelah PAM itu mereka bisa edukasi juga ke keluarga, teman, dan orang-orang terdekat seperti itu. Baik, saya kemudian ke Faisal. Faisal melihat khusus untuk kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan ibu dan anak sendiri di Kota Makassar, Faisal melihat seperti apa sejauh ini berjalan? Kalau kesejahteraan dan kebutuhan pemenuhan hak ibu dan anak sebenarnya, kalau di Kota Makassar sendiri itu, kalau yang dari kami lihat ya, kadang khususnya di bidang ibu ya, kalau di bidang ibu dan perempuan itu biasanya agak kurang terdiajak untuk mengikut, untuk ikut ambil keputusan atau ikut andil dalam sebuah kegiatan dan lain-lain. Nah, makanya melalui Sobat Lemina ini kami memberi kesempatan untuk ibu dan anak, tapi tidak melupakan juga bahwa ayah juga harus ada dalam perkembangan keluarga, termasuk harus ada ayah dibantu mengasuh untuk pertumbuhan anak seperti itu. Untuk ibunya sendiri, beberapa juga kami berkegiatan mengajak ibu untuk bisa berdaya seperti itu, Kak. Dan agar ibunya itu bisa lebih mendiri, tidak terlalu terkekang, atau tidak terlalu ter... Apa ya, Kak? Gimana ya? Saya pikir ibunya sendiri itu bisa dapat edukasi juga. Karena melalui program-programnya Lemina itu sendiri itu, Kak, misalnya contohnya itu kita ada programnya manajemen keberdasan menstruasi, jadi bukan hanya guru saja kami edukasi, gitu. Karena kami nanti juga itu, program-program sebelumnya itu kita juga undang orang tua. Seperti ini nih, hasil diskusinya dengan anak-anak. Anak-anak tahu enggak tentang menstruasi? Tahu enggak kegunaan pembalu dan sebagainya? Kenapa menstruasi itu jadi tabu? Karena belum pernah atau pada saat anak-anak itu menstruasi baru di edukasi dan sebagainya. Kemudian kita juga mengajak juga ibu-ibu juga mengambil peran dalam literasi ya. Literasi itu dalam arti pendampingan membaca buku cerita dan lain sebagainya. Itu pun bagian-bagian daripada beberapa kegiatan-kegiatan yang melibatkan ibu, gitu, untuk anak-anak. Tidak mungkin juga ibu ya, ayah juga. Karena ayah termasuk guru laki-laki juga itu kita juga mengajak untuk berdiskusi sama-sama, mengambil peran sama-sama, supaya anak-anak Indonesia itu bisa, istilahnya itu bisa pemenuhan hak-hak mereka tadi, gitu. Hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, bermain, dan lain sebagainya. Baik, dari untuk teman-teman Sobat Lemina sendiri melihat terkait dengan angka kekerasan terhadap ibu dan anak di Makassar, apakah itu juga cukup naik signifikan atau selama ini seperti apa kondisinya? Iya, kalau misalnya kita lihat kabar berita sekarang itu miris sekali ya, Mbak. terutama terkait masalah kekerasan seksual pada anak-anak, gitu, dan lain sebagainya. Jadi, melalui peningkatan kekerasan seksual itu, kami dari Lemina itu aware untuk melakukan edukasi pencegahan kekerasan seksual sejak gini untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SD, seperti itu. Jadi, di situ itu kita tidak hanya untuk pendekatannya itu, kita tidak hanya untuk mentraining gurunya, baik laki-laki dan perempuan, tetapi kita juga kembali tadi, mengajak orang tua, siswa untuk berdiskusi, untuk aware, ini sebenarnya kalau anak, itu ada loh bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, ada bagian tubuh spesialnya. Kalau mereka tiba-tiba diajak orang asing, apa yang harus dilakukan? Tapi kalau mereka dipaksa meskipun sudah bilang tolong atau jangan, itu bagaimana harus dilakukan? Dan itu sebenarnya konsepnya itu adalah kita harus aware sama-sama, bukan hanya Lemina sendiri, tetapi kita mengajak orang tua, guru, dan sebagainya itu untuk terlibat untuk pengurangan atau penurunan kekerasan seksual, itu khusus di Bota Makassar, seperti itu. Baik, peran kita bersama ya untuk bisa memberikan edukasi sejak gini supaya mitigasinya juga bisa lebih cepat juga gitu. Dan terakhir untuk Faisal bisa diajak nih pemirsa di rumah untuk bisa ayo kita ke Festival Anak Makassar 2023. Apa yang menarik, setelah? Oke, untuk pemirsa Kompas TV Makassar, jadi tanggal 22 Juli itu akan ada Festival Anak Makassar 2023. Jadi silahkan ajak saudara, tante, ponakan, dan semua warga Makassar dan sekitarnya itu bisa datang ke sana, bisa ikut bud, ikut edukasi-edukasi yang ada, serta bisa melihat pertunjukan-pertunjukan yang pastinya mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia dari anak-anak yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya. Oke, luar biasa. Harapannya semoga Festival Anak nanti bisa berjalan dengan lancar ya, dan juga makin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan edukasi dan penghiburan lewat Festival Anak ini. Terima kasih banyak, Fitri, terima kasih banyak, Festival, sukses untuk Kesobat Lemina. Teman-teman semua sukses ya, baik. Terima kasih juga saudara sudah menyaksikan Sapa Sulsel, saya Wafik Asisa, mewakili seluruh kerabat kerjaan pertugas KUAB. Terima kasih, selamat praktikitas, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.